Mengisi perut ketika sahur bisa Anda lakukan di luar rumah tentunya dengan harga yang pas di kantong. Salah satu lokasi populer yang bisa Anda jadikan pilihan yaitu kawasan Blok M Jakarta Selatan yang menjual hidangan gulai. Selain harganya yang memang ramah banget di kantong gitu ya. Ini berbagai jajanan juga mudah ditemui di lokasi yang satu ini. Betul sekali Reza, salah satu hidangan gulai di kawasan Blok M Jakarta Selatan populer dengan sebutan gulai tikungan. Sebab lokasinya yang berada di beberapa tikungan di Jalan Mahakam. Lokasi kuliner satu ini cocok menjadi pilihan Anda yang sedang mengirit pengeluaran. Karena satu porsi gulai di sini bisa Anda dapatkan dengan hanya 10 ribu rupiah saja. Selain gulai, aneklah makanan seperti nasi goreng dan juga jajanan tersedia di sini. Gulai tikungan sendiri buka dari jam 5 sore hingga jam 4 pagi. Sehingga lokasi kuliner ini cocok sebagai pilihan untuk berbuka dan juga sahur. Ya dan saudara-saudara kami, Noval Zakuan yang akan mengajak kita kulineran sahur di Gultik nih. Selamat pagi Noval. Halo selamat pagi Reza dan juga Ayu. Semoga bagaimana bisa diceritakan kepada kami ya. Sepertinya yang disuduhkan sudah puasa belum ya. Silahkan. Semoga sudah pada sahur ya. Dan memang pertama saya ingin mengucapkan selamat menyantap santapan sahur bagi seluruh pemirsa CNN Indonesia dimanapun kalian berada. Dan kali ini saya sudah berada di kawasan Jalan Mahakam, tepatnya di Blok M Jakarta Selatan. Dimana kuliner yang paling unik ya itu adalah kuliner gulai tikungan. Karena memang di Jalan Mahakam ini banyak sekali tikungan yang memang di setiap sudut tikungannya menjual gulai. Dan tidak hanya gulai yang dijual di sini, melainkan jajanan-jajanan seperti sosis dan juga bakar-bakaran lainnya itu ada di sini Reza dan juga Ayu. Nah selain itu, selain gulai juga ada nasi goreng-nasi goreng yang memang dijual. Namun beberapa makanan di sini juga bisa Anda temui ketika sahur. Nah salah satu warga atau pembeli yang sudah ada di sini saya akan mencoba untuk mewawancar dan juga berbincang dengan salah satu warga di sini yang memang sudah menyantap gulai tikungan. Nah saat ini saya sudah berhubung dengan salah satu pembeli. Mas boleh perkenalkan namanya siapa? Ya saya Aldio. Oke Mas Aldio, kalau boleh tahu kenapa nih memilih menu sahur gulai tikungan di Jalan Mahakam ini? Karena harganya yang cenderung murah ya dan mengenyangkan. Dan di sini juga banyak pilihan jadi bebas memilih mau makan apa saja untuk sahur kali ini. Gitu ya Mas. Oke selain itu, sebelumnya sudah pernah ke daerah Bulakam sini belum untuk nyuci min gultik? Sudah, sudah pernah. Sudah pernah. Yang menjadi andalan ini kan ada banyak ada nasi goreng, ada jajanan-jajanan dan juga ada gulai tikungan. Yang menjadi daya tarik yang paling suka sama Mas Aldio apa? Daya tariknya ya gulai tikungan ini sih Mas. Karena ya spesialnya di sini kan karena gultiknya. Jadi ya mau memilih yang lain juga lebih baik gultiknya aja sih. Oke, terima kasih Mas Aldio. Selamat melanjutkan santapan sahurnya ya. Semoga berkah. Nah jadi memang di daerah sini tidak hanya ada gulai tikungan, melainkan juga jajanan lain seperti nasi goreng dan juga berbagai macam bakaran lainnya. Nah seperti yang Anda lihat di belakang saya, di sini sudah ada grobak dari gulai tikungan yang menjual tidak hanya gulai tikungan, seperti ada sate ampela di sini. Mungkin Reza dan Ayu juga mau mencicipi ya. Ada usus juga di sini. Ya Mas aku izin buka ya untuk yang ini ya. Nah ini ada yang usus goreng dan juga kulit ayam goreng. Nah setelah itu di sini juga ada telur puyuh ya Mas ya. Nah telur puyuh. Nah Reza dan juga Ayu untuk mengetahui lebih dalam tentang gulai tikungan ini saya akan mewawancarai salah satu pedagang gulai tikungan di kawasan Jalan Mahakam Blok M ini. Oke Mas boleh perkenalkan namanya siapa? Namanya Wildan Mas. Oke Mas Wildan, ini kalau boleh tahu persiapan buka dari gulai tikungan ini itu dari jam berapa ya? Kalau hari Ramadan kayak gini bukanya jam 5 Mas. Jam 5? Iya. Jam 5 itu udah mulai siap-siap atau baru buka aja Mas? Udah mulai siap-siap. Udah mulai siap-siap. Oke. Kalau boleh tahu yang spesial dari gulai tikungan di sini itu apa sih Mas? Ini kan ada banyak nih gulai di sini ya. Yang menjadi andalan dari Mas ini mungkin bumbu rempahnya yang beda kah atau apakah? Bumbunya Bang. Kadang apa dagingnya itu Mas sate-satean. Oke. Kalau boleh tahu bumbunya apa aja nih Mas yang ada dalam si gulai? Bumbunya rempah-rempah Bang. Rempah-rempah? Iya lengkap. Selain kuah, tadi kan saya sudah mencicipi ya. Selain kuah itu juga ada daging-daging. Nah selain daging-daging untuk isian dari gulai sendiri apa ya Mas kalau boleh tahu? Kadang ada tetelan. Tetelan? Iya. Sama kuah. Oh sama kuah. Oke. Dan yang paling menarik itu harganya yang katanya sih murah ya. Coba kita tanya langsung. Berapa sih Mas harganya satu porsi gulai ini? Porsinya 10 ribu Mas. 10 ribu? 10 ribu satu porsi? Iya. Oke jadi memang yang menjadi daya tarik selain memang gulai tikungan di sini harganya yang murah ataupun juga pilihan yang banyak harga gulai tikungan di sini cukup murah yaitu dengan 10 ribu Anda bisa memakan gulai tikungan dengan isian yaitu daging yang juga tetelan-tetelan. Nah bagi Anda yang memang mencari suasana sahur yang berbeda tidak hanya di rumah ataupun di dalam ruangan Anda bisa langsung mengunjungi jalan Mahakam yang berada di Blok M di Jakarta Selatan dan bisa mencicipi kuliner-kuliner yang ada di Blok M ini. Salah satunya ada gulai tikungan, ada juga jajanan seperti sate dan juga ada sosis bakar dan juga berbagai macam dumpling lainnya serta nasi goreng yang bisa mengenyangkan perut Anda untuk mempersiapkan ibadah puasa Anda hari ini. Kembali ke studio Reza dan juga Ayu. Hmm makan gulai tikungan ketika pagi-pagi dingin gini memang rasanya paling cocok ya. Tapi biasanya kalau gulai tikungan itu tidak cukup satu porsi. Saya yakin kalau misalkan Naufal dan Reza makan gulai tikungan minimal 3 porsi seperti itu ya. Ditambah dengan sate-sateannya pasti banyak juga, 10 ribu satunya tapi pulang bisa lebih dari 50 ribu kayak kalau saya sendiri ya. Itu dia, makanya. Jadi kita harus menyiapkan budget tapi tidak apa-apa yang penting tenaganya terisi untuk sahur ya. Terima kasih banyak atas laporan Anda, produser lapangan CNN Indonesia. Naufal Zakwan melaporkan langsung dari Jakarta. Selamat sahur!